Sebelumnya, biar juga suami saya pekerjaannya begitu, ya kecil kan masih cukup, tapi karena ini, terus terus sekali, terus sekali sama sekali, gak ada masukan. Tapi penelur kan terus berjalan, sama sekali. Udah belum ada penyebatan saya. Kesehatan saya juga drop, itu bukan COVID sih sebenarnya, tapi saya pernah ada penyakit buat unpedu, katanya, pas di PSBB itu. Uji Tuhan sekali, jatuh pengunding itu masih ada bantuan-bantuan sedikit demi sedikit dari gereja, dari pemerintah, dari sekolah juga, kadang dikasih. Kan suami saya pedagang ya, suami saya tuh pedagangnya ke luar kota ya. Terus kan Februari lah ya, mulai-mulai COVID ini kan. Ya, sampai sekarang bisa pergi dagangnya. Dagangan habis, masih ada sih, gak habis-habis banget. Tapi gak bisa buat daya kuliah laksa ya gitu. Soalnya laksa itu kan udah semester 8 ya. Tanggung gitu aja, untuk bayar skripsinya dia. Jadi kampus itu harus dimasih semua sekitar 8 jutaan kan. Maksud saya tinggal satu langkah lagi kan, dia untuk baju skripsi langsung sidang kan. Karena kita belum bayar, jadi dia belum bisa kuliah. Ya mau dibilang apa ya kan. Ya namanya orang tua kan cuma mau ngeliat anaknya, ya sudah ya itu aja. Ya mau dibilang apa lagi. Sedangkan bapaknya kan dagangnya sangat sedih. Kita kan juga harus bayar kontrakan. Ya sekarang lebih 8 juta jaman sekarang. Pusinanya daripada kita bayar kuliah kan lebih baik kita buat bayar kontrakan dulu. Buat bayar, buat makan, kan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat tangan pengharapan, khususnya pemimpin saya. Ibu Eni, Pak Jojo, terima kasih. Sudah bantu orang tua saya buat pengobatannya, buat semua perhatiannya. Saya cuma mau bilang terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Tangan kasih sudah bantu saya. Mereka pun anak saya baru lima bulan kerja. Mudah-mudahan Tuhan membalas semuanya. Salam hukumat saya, buat penggirannya, sampai kebawahannya. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap bapak ibu, saudara, partner, dan nonator yang telah setia berbagi dan membantu berjalannya program penduli sesama ini. Kita berharap setiap kebaikan yang telah ditambur bisa berguna dan bermanfaat meringankan beban sesama kita. Di minggu yang ke-38 ini, tim penduli sesama telah kembali menyalurkan bantuan sebanyak 450 makanan siap saji, 827 paket sembako, dan 58 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 12.183 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker, 27.852 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.557 kepala keluarga yang membutuhkan. Penduli sesama tangan pengharapan telah menjangkau 116 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia. Seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Pengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Popo Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code memberi elektronik lainnya. Atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Kebaikan yang kita tabur takkan pernah sia-sia. Ada senyum, tangis, dan harapan yang baru untuk kita semua. Jangan lelah berbuat baik dan jangan pernah berhenti untuk tetap peduli dengan sesama. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life.